Raja Pedang, Jilib 34. Seperti orang gila, bengsan menjambak-jambak rambutnya, menampar kedua pipinya dengan tangan sampai darah mengalir dari mulut dan hidungnya, menjambak-jambak lagi rambutnya sambil menangis. Apa yang kulakukan? Ah, Tuhan apa yang kulakukan? Mampus saja kau, mampus ia menampari lagi mukanya yang sudah tidak karuan macamnya itu. Tiba-tiba dia dipeluk orang. Sanko, Sanko, kau kenapa? Hang Moi, tidak, tidak. Biar aku mampus. Aku harus mampus. Lah merenggutkan tubuhnya sampai Kua Hong terpelanting. Tapi gadis ini menubruk lagi sambil menangis, memeluk tubuh bengsan, rambutnya terlepas, terurai membelai leher bengsan. Hal ini lebih-lebih mengingatkan bengsan akan peristiwa malam tadi. Kembali dia merenggutkan diri dan terlepaslah pelukan Kua Hong. Sanko, kau ingatlah. Sanko, lihatlah aku. Aku Hang Moi, aku ini isterimu. Sanko, suamiku. Ucapan ini seperti garam pada hati yang terluka, membuat bengsan roboh terguling dan kembali dia menghantar muka sendiri. Darah mengucur dari pinggir matanya. Ia bertekad untuk memukul kepalanya dengan pukulan maut. Akan tetapi tiba-tiba ternih yang dipelinganya wajangan-wajangan para Hwasyo di kelenteng daulu tentang orang yang membunuh diri. Di waktu dia masih kecil, dia melihat seorang petani membunuh diri setelah membunuh istrinya sendiri karena keadaan mereka yang terlampau miskin. Hwasyo kepala dari kelenteng di mana dia bekerja berkata tentang itu. Membunuh diri untuk menyesali perbuatan dosa adalah perbuatan yang amat pengecut, malah menambah berat dosanya. Dosa harus ditebus dengan perbuatan-perbuatan baik. Membunuh diri karena rasa menyesal berarti tidak mau dan tak berani mempertanggungjawabkan kesalahanannya, tidak berani menghadapi hukuman atas perbuatannya itu. Seketika dia menjadi tenang. Dia lalu mengusap darah yang memenuhi mukanya, yang membuat mulutnya terasa sesak bernapas dan matanya terasa pedas sukar dibuka. Dia lalu bangkit berdiri dan ketika Kuahong hendak memeluknya, dia mengulur kedua tangan menolaknya halus. Jangan, Kuahong. Jangan ulangi perbuatan kita yang biadab. Apa katamu? Sanko, kau bilang perbuatan biadab. Sanko, aku adalah istrimu, istri yang mencintamu sepenuh jiwa ragaku. Diam, Kuahong. Kita sudah melakukan pelanggaran susila. Aku harus mampus untuk itu, akan tetapi biarlahkah saja yang membunuhku. Aku, aku tak dapat membunuh diri. Hang Moi, aku telah menodayemu. Nah, kau cabut pedangmu dan kau bunuh aku. Tidak, Sanko. Kau adalah suamiku. Bukan, Hang Moi. Aku tidak bisa menjadi suamimu. Tapi, tapi aku istrimu yang mencinta. Aku, aku cinta padamu. Beng San menarik napas panjang, menggeleng kepala. Dulu sudah kukatakan padamu. Aku tidak mencintaimu sebagai seorang kekasih. Aku cinta kepadamu sebagai seorang kakak terhadap adiknya. Hang Moi, memang aku sudah berdosa kepadamu. Aku tidak sengaja, hem, tak perlu aku membela diri. Pendeknya, aku sudah berdosa padamu. Hanya tepat bila ditembus nyawa. Kau bunuhlah aku sebelum orang lain tahu. Hang Moi, bunuhlah aku. Bunuhlah Beng San menjerit-jerit minta dibunuh. Namun Kuah Hang terhuyung-huyung mundur, mukanya pucat sekali. Rambutnya yang terurai dan hitam itu menambah kepucatan mukanya. Air matanya bercucuran. Sanko, kau, kau tetap tidak mau mengambil aku sebagai istri setelah, setelah apa yang terjadi malam tadi? Beng San merasa jantungnya seperti diremas-remas. Tidak, Hang Moi. Kalau aku memaksa diri, besaku akan makin besar. Hal itu berarti aku membohongimu, membohongi diriku sendiri. Kau akan lebih tersiksa lagi kelak. Aku, aku tidak bisa menjadi suamimu. Sanko, katakanlah, apakah, apakah ada orang lain? Beng San tersenyum pahit, lalu dia mengangguk. Sungguhpun sekarang aku tidak ada harganya lagi untuk mencintanya, namun, di dalam hatiku aku bersumpah, aku hanya dapat mencinta dia seorang. Siapa dia? Bilang, siapa dia? Karena sedang bingung dan gelisah, pikirannya kacau balau, Beng San menerangkan juga. Dia seorang gadis gagu, putri Sunggun KWI. Kua Hang menjatuhkan diri berlutut, lalu menangis terisak-isak. Hati Beng San semakin hancur melihat gadis itu berurai rambut sambil menangis demikian sedihnya. Hang Moi, kau, kau bunuhlah aku sekarang juga. Aku sudah tidak suka lagi hidup di dunia ini, katanya dengan suara serak. Tiba-tiba Kua Hang meloncat bangun, mukanya pucat sekali, sepasang matanya tidak lagi menangis. Beng San! Kau, kau manusia berhati kejam. Kau sudah dua kali menghinaku, menolak cintaku dan kau, ah, seharusnya aku bunuh engkau. Bunuhlah, aku akan berterima kasih. Tiba-tiba Kua Hang tertawa, nyaring dan aneh bunyinya sampai meremang bulu tengkuk. Beng San jangan tertawa seperti itu Hang Moi, kau bunuhlah aku orang kejam dan hina ini. Hahaha, tidak. Aku tak akan membunuhmu, biar kau hidup menderita dan gila karena perbuatanmu tadi malam. Dan aku. Hahaha, kau dengar Beng San, aku akan kawin dengan laki-laki yang paling buruk, Yang paling bodoh, kawin dengan laki-laki mana saja yang pertama kali ku jumpai. Setelah berkata demikian Kua Hang melompat dan berlari pergi dari situ. Dari kejauhan, mengatasi suara hirup pikuk teperangan, terdengar jeritnya melengking tinggi, terdengar seperti tertawa akan tetapi juga seperti tangis sedih. Beng San menjatuhkan diri berlutut dan menutupi muka dengan kedua tangannya. Akan tetapi dia tidak lama berada dalam keadaan seperti ini. Ketika dia teringat akan semua peristiwa yang dialami, kemarahannya memuncak terhadap pangeran Soe Kian Bi dan kakak kandungnya, Tan Beng Kuo Wi. Dua orang itu yang menjadi gara-gara sehingga dia mabuk dan melakukan perbuatan hina itu. Serentak dia bangun, matanya kemerahan dan liar. Lalu, melihat orang-orang berperang tanding, dia mengeluarkan suara menggeram keras kemudian lari menyerbu ke tengah pertempuran. Seperti menggila dia mengamuk, entah berapa banyaknya tentara musuh dia robohkan dengan tangan kosong saja. Setiap memegang seorang tentara musuh, dia tanya di mana adanya Soe Kian Bi dan Tan Beng Kuo Wi. Kalau tentara itu menjawab tidak tahu, lalu dibantingnya orang itu sampai remuk kepalanya. Dan memang dua orang yang dia cari itu sudah tidak ada lagi di situ, sudah sejak tadi pergi setelah melihat bahwa keadaan benteng tak dapat dipertahankan lagi. Malah Hek Hwe Akwibo, Sia Wong Kwe I, Kim Tau Tian Li dan Giam Kin juga sudah tidak kelihatan bayangannya lagi. Mereka pun maklum bahwa kalau pertempuran dilanjutkan, mereka tentu akan menjadi korban karena selain pada pihak lawan banyak terdapat orang tangguh, juga jumlah lawan makin lama makin membanjir datangnya, amat banyaknya. Jelas sudah benteng itu tidak dapat dipertahankan lagi, korban pihak tentara pemerintah luar biasa banyaknya dan yang masih sempat lari mulai menyelamatkan diri. Setelah mendapat kenyataan bahwa dua orang yang dicarinya itu tidak ada di situ, Beng San lalu berlari pergi dalam keadaan yang amat mengerikan. Mukanya bengkak-bengkak, hidung dan mulutnya masih berdarah, matanya merah sekali, rambutnya awut-awutan dan mukanya pucat kehijauan. Berulang-ulang bala tentara pemerintah diserbu dan dihancurkan oleh pihak para pejuang. Bahkan kini para pejuang sudah berani mengganggu dan kadang-kadang menyerbu kota raja secara bergerilia. Di sekeliling kota raja, di luar tembok kota, keadaan sudah mulai tidak aman. Para bangsawan, pembesar dan keluarga kerajaan mulailah merasa gelisah, bahkan ada yang sudah pergi mengungsi jauh ke utara. Semua usaha yang telah dilakukan oleh para perwira, terutama sekali pangeran Soe Kianbi dan Tan Bengkui untuk menghancurkan para pejuang, selalu gagal. Bahkan setiap rencana penyerbuan mereka, tiap gerak-gerik dan taktik perang mereka, agaknya selalu diketahui lebih dahulu oleh pihak pejuang sebelum taktik itu dilaksanakan. Misalnya seorang penjaga dan penyelidik melapor akan adanya sepasukan musuh di luar tembok kota. Pangeran Soe Kianbi segera mengatur sebuah pasukan yang lebih besar untuk menyergap dan membinasakan pasukan lawan itu. Tetapi sesampainya di sana, tak seorang pun tentara pejuang yang kelihatan. Bahkan dalam perjalanan kembali, pasukan pemerintah ini tahu-tahu sudah dikurung oleh musuh yang lebih banyak jumlahnya dan kemudian diwancurkan. Dinasti Goan yang dibangun oleh jengis Khan itu sekarang sudah berada di pinggir jurang kewancuran. Kejayaan bangsa Mongol di Tiongkok agaknya sudah hampir berakhir. Justru kekacauan di kota raja ini yang membuat Beng San selalu tidak berhasil dalam usahanya mencari pangeran Soe Kianbi dan Tan Beng Kewi. Berkali-kali dah menyerbu ke istana di kota raja, namun selalu tidak menemukan dua orang itu yang agaknya amat repot dalam menghadapi penyerbuan-penyerbuan para pejuang. Akhirnya dia teringat akan tugasnya yang belum dialaksanakan, yaitu merampas kembali pedang Leong Cu Siang Kiam. Maka pergilah dia ke Taesan karena dia teringat bahwa saatnya telah tiba untuk diadakan perebutan gelar raja pedang seperti yang sering dia dengar di luaran. Lah merasa yakin bahwa gadis Si Chia yang mencuri Leong Cu Siang Kiam itu pasti akan muncul di dalam arna perebutan gelar raja pedang itu mengingat akan ilmu pedangnya yang amat hebat ketika gadis Si Chia itu mendemonstrasikan kepandainya di puncak Hoasan setahun yang lalu dengan mengalahkan Tek Tung Hwesyo beserta Hek Tung Hwesyo. Apalagi sudah jelas bahwa pada masa ini yang memegang gelar raja pedang adalah Chia Hwigan, ayah gadis itu. Teringat akan semua ini, Beng San lalu melakukan perjalanan cepat ke Taesan supaya kedatangannya tidak sampai terlambat. Pagi-pagi benar di puncak gunung Taesan sudah nampak kesibukan. Chia Hwigan atau terkenal pula sebagai raja pedang tinggal di salah sebuah puncak bukit ini. Chia Hwigan adalah seorang pendekar besar yang sangat terkenal namanya sebagai ahli waris ilmu pedang Sianli Kiam Sud yang dahulu diciptakan oleh pendekar wanita Sakti Angin Yocu. Akan tetapi pendekar ini jarang sekali turun gunung. Sesungguhnya, semenjak istrinya yang tercinta meninggal dunia, Chia Hwigan menjadi bosan di dunia ramai. Dia kini hidup sebagai pertapa di puncak Taesan bersama putri tunggalnya, Chia Liju. Sebelum bangsa Mongol menjajah di Tiongkok memang dia adalah keturunan bangsawan kaya raya. Maka biarpun hidup mengasingkan diri di puncak gunung Taesan, dia hidup serba berkecukupan. Apalagi setelah berada di tempat sunyi itu, dia tidak membutuhkan banyak keperluan. Adapun untuk makan sehari-hari bersama putri dan pelayan-pelayan serta murid-muridnya, dia mendapatkan hasil dari sawah ladangnya. Chia Hwigan amat mencinta putri tunggalnya sehingga seluruh ilmu pedangnya telah diaturunkan kepada Chia Liju. Bahkan untuk menyenangkan hati putrinya yang agak manja, pendekar ini sengaja mendatangkan 12 orang pelayan wanita-wanita yang semua muda-muda dan cantik-cantik untuk menjadi teman Liju, malah berkenan menurunkan ilmu pedang yang cukup lihai bagi para pelayan atau teman anaknya ini. Pagi hari itu, tidak seperti biasanya, pagi-pagi sekali Chia Hwigan sudah duduk di ruangan depan rumahnya yang amat lebar. Semua bangku dan kursi di dalam ruangan dikeluarkan dan diatur di pekarangan itu, memutari pekarangan yang berlantai rumput hijau. Pendekar yang usianya telah 50 tahun ini nampak gagah dalam pakaiannya yang ringkas berwarna kuning. Di pinggangnya tergantung sebatang pedang panjang dan dianampak gesit. Wajahnya yang biasanya muram kini terlihat berseri. Para pelayan yang berjumlah 12 orang dan cantik-cantik itu pun berpakaian serba ringkas, juga pada pinggang setiap orang pelayan tergantung sebatang pedang. Karena pakaian para pelayan ini semuanya sama, berwarna kuning berkembang merah, mereka tampak angker dan juga cantik-cantik, seperti putri-putri dalam pesta di istana. Yang hebat adalah Chia Lichu sendiri. Gadis itu seperti biasanya berpakaian serba merah, sepasang pedang liongcus yang kiam tergantung pada punggungnya. Rambutnya yang panjang menghitam itu digelung ke atas sehingga tampak jelas kulit lehernya yang putih kuning. Di dekat nona ini kelihatan seorang nona lain, juga cantik manis berpakaian serba kuning. Nona ini bukan lain adalah Li Jiok. Mengapa Li Jiok yang dikenal sebagai Jing Hyong pemimpin matemata pemberontak itu berada di situ? Hal ini tidak aneh kalau diketahui bahwa Li Jiok sebenarnya masih murid Chia Hui Gan yang kepandainya pun hebat, sungguh pun ia hanya mewarisi ilmu pedang ciptaan Raja Pedang itu sendiri. Ilmu pedang Sian Li Kiam Sud terlalu tinggi untuk dapat dipelajari oleh Li Jiok. Tidak sembarang orang dapat mempelajari ilmu pedang sakti ini karena membutuhkan dasar dan tenaga murni yang kuat. Sumoy, adik seperguruan, sekali ini tentu ramai nanti di sini, berkata Li Jiok sambil tersenyum, kelihatan gembira dan tidak sabar menanti datangnya para tamu yang hendak memperebutkan gelar Raja Pedang. Suci, kakak seperguruan, dahulu pada saat diadakan perebutan gelar Raja Pedang, aku masih kecil dan kau belum menjadi murid ayah. Aku pun ingin sekali melihat apakah ada orang yang akan dapat mengalahkan ilmu pedang ayah kali ini, kata Li Chu. Walaupun dalam tingkatan kepandainan, Li Chu jauh lebih tinggi daripada Li Jiok, akan tetapi karena usia Li Jiok lebih tua, maka Li Chu menyebutnya Suci dan Onasili ini menyebutnya Sumoy. Melihat puteri dan muridnya bicara sambil tertawa-tawa, Tia Hui dan menegur, kalian kelihatan gembira amat. Kiraku kalian takkan segembira ini kalau tahu bahwa kali ini yang datang ke sini tentulah orang-orang sakti yang sangat lihai kepandainya. Aku sendiri meragukan apakah aku masih akan mampu mempertahankan gelar Raja Pedang yang sesungguhnya kosong melompong itu, orang tua ini menarik napas panjang. Apalagi setelah umum mengetahui bahwa murid-murid Taisan banyak yang menjadi pejuang. Kali ini aku tidak akan dapat menyembunyikan rahasiaku lagi, aku akan berterus terang bahwa memang kita adalah pejuang-pejuang yang benci melihat penjajahan di negeri kita. Oleh karena itulah maka aku sengaja menahan Li Giok, biar mereka tahu bahwa Li Giok yang terkenal di kota Raja adalah muridku. Ucapan terakhir ini diucapkannya dengan nada suara bangga. Li Giok menjadi merah mukanya, kemudian terbayang kesedihan. Suhu, Teocu telah gagal dalam tugas Teocu, sehingga Teocu terlambat pula menolong. Kwee Tai Hiap. Hem, Kwee Sin harus dipuji. Dia adalah seorang patriot sejati yang untuk tanah air dan bangsanya rela mengorbankan nama baik, mengorbankan perguruan, mengorbankan tunangan dan akhirnya mengorbankan jiwanya. Di masa sekarang jarang terdapat orang seperti dia, setelah orang tua ini berkata demikian, keadaan di sana menjadi sunyi dan terdengarlah isak tertahan dari Li Giok. Semua orang, termasuk gurunya sendiri tidak tahu bahwa nona ini selama bekerja sama dengan Kwee Sin, telah jatuh cinta kepada pemuda Kunlun Pai itu. Hanya sebentar Li Giok terisak karena ia segera dapat menekan perasaannya. Suci, memang menyedihkan kalau diingat nasib Kwee Tai Hiap. Akan tetapi, sesudah kau dikenal sebagai pejuang, apakah kiranya tak akan ada pasukan pemerintah yang datang mengejarmu ke tempat ini? Ayah, apa sekiranya pertemuan kali ini tidak akan memancing datangnya pasukan musuh? Tanya Li Giok. Biarkan mereka datang. Aku akan melawannya. Pula, kiraku teman-teman seperjuangan kita tidak akan tinggal diam begitu saja. Pep, Lian Pai juga sudah siap sedia. Memang pertemuan kali ini hanya ku pergunakan sebagai kedok saja. Yang paling penting adalah bisa mengumpulkan para orang gagah untuk kubujuk dan bersama-sama menggulingkan pemerintah penjajah yang sudah makin lemah ini. Sumoy dan Suhu harap tidak berkhawatir. Agaknya sudah pasti barisan besar penjajah akan datang ke sini, akan tetapi semua ini sudah diatur oleh di adik kota raja. Pek, Lian Pai juga sudah bersiap-siap bersama pasukan-pasukan pejuang yang lain. Sudah dapat teucu bayangkan, Suhu, bahwa pada saat di sini kita merayakan perebutan gelar Raja Pedang, kota raja pasti akan mengalami hal-hal yang hebat sekali. Kembali kembali wajah yang tadinya sedih ini berseri-seri dan penuh semangat. Mudah-mudahan dia berhasil, kata licu. Segera muka gadis cantik jelita ini berubah merah, semerah bajunya ketika melihat betapa Ligiyok mengerlingnya dengan senyum menggoda. Tiba-tiba saja terdengar suara gaduh dari bawah puncak, disusul berkelebatnya bayangan orang yang berlari-lari naik sambil berteriak-teriak, wah celaka, celaka betul, mana ada aturan begitu? Ketika semua orang memandang, ternyata yang berlari-lari dengan nafas sengal-sengal itu adalah seorang kakek yang tubuhnya bongkok dan matanya besar sebelah. Biarpun dia lari sambil terbongkok-bongkok, namun kedua kakinya ternyata dapat bergerak cepat sekali. Tia Huygan segera mengenal orang ini dan bertanya, Yukmo, setan obat, kenapakah kau datang berlari-lari seperti dikejar setan? Haiyaa, memang setan yang mengejarku. Malah Raja Setan, Iblis sendiri, kakek itu terengah-engah sambil menoleh ke belakang ketakutan. Coba kau pikir, Kiamong, Raja Pedang, mana ada aturan begini? Ada orang memaksa-maksaku untuk menyembuhkan penyakit, kemanapun aku pergi aku dikejar terus dan nyawaku terancam. Yukmo, kau adalah ahli pengobatan, sudah sewajarnya kalau ada orang minta tolong kepadamu, kata Tia Huygan tenang. Metu yang besar sebelah itu melebar. Apa yang kau bilang? Namaku adalah Toat Beng Yukmo, setan obat pencabut nyawa, mana bisa aku menyembuhkan orang? Boleh saja ku sembuhkan penyakitnya, tapi nyawanya harus ku cabut. Wajah Raja Pedang yang angker itu nampak tak senang, lalu kata Tia Huygan, suaranya angkuh, hem, setiap orang memang berhak mempunyai pendapat sendiri. Toat Beng Yukmo, habis apa keperluanmu datang berlari-lari ketakutan ke tempat kami ini? Kiamong, kau tolonglah aku kali ini. Diam-diam Tia Huygan merasa heran juga. Orang seperti Toat Beng Yukmo ini memiliki kepandayan yang tinggi. Tidak sembarang tokoh Ceng Ho mampu mengalahkannya, apalagi membuat dia ketakutan seperti itu. Pendekar ini mengeluarkan dengus mengejek. Hem, kau sendiri pantang menolong orang tapi masih tidak malu minta tolong kepada orang lain. Yukmo, kalau kedatanganmu hanya minta tolong, kau pergilah lagi. Aku tidak suka mencampuri urusanmu. Toat Beng Yukmo adalah seorang yang amat cerdik biarpun kadang-kadang dia seperti tidak normal otaknya. Cepat dia berkata, bukan, bukan hanya ingin minta tolong, tetapi terutama sekali untuk menghadiri perebutan gelar Raja Pedang. Bukankah diadakannya hari ini? Kiamong, aku hari ini menjadi tamumu yang pertama. Pada saat itu terdengar bentakan, Yukmo, kau hendak lari kemana? Suara ini nyaring dan parau, terdengar dari jauh sekali akan tetapi cukup keras sehingga Cia Hui Gan kembali terkejut. Jelas bahwa orang yang mengeluarkan bentakan ini adalah seorang yang memiliki iwakang tinggi sekali. Cia Hui Gan lebih-lebih kaget dan heran ketika berbareng dengan bentakan dari jauh itu berkelebat bayangan merah dan tahu-tahu seorang gadis muda berpakaian merah sudah menyambar dekat. Sinar pedangnya lantas berkelebat dan bergulung-gulung mengurung tubuh setan obat itu. Bagus Cia Hui Gan tak terasa lagi mengeluarkan seruan memuji karena sebagai seorang ahli pedang, puteri tunggal Raja Pedang, tentu saja ia segera mengenal ilmu pedang yang amat hebat ini. Juga Cia Hui Gan mengeluarkan seruan kagum. Sama sekali dia tidak menyangka bahwa yang ditakuti setan obat ini hanya seorang gadis muda dan melihat gerakan pedangnya, memang gadis itu benar-benar seorang ahli pedang yang hebat ilmu pedangnya. Saking kagumnya pendekar ini sampai lupa akan bahaya yang mengancam diri Yokmo dan mendiamkan saja. Yang repot adalah Yokmo sendiri. Baiknya dia adalah seorang tokoh besar yang memiliki kepandaian silat tingkat tinggi, maka biarpun digulung oleh sinar pedang dan amat gugup, dia masih dapat menyelamatkan dirinya, mengelak ke sana kemari, lalu tiba-tiba dia menjatuhkan diri dan bergulingan menuju ke belakang Cia Hui Gan. Barulah pendekar ini sadar bahwa sebagai cuan rumah, dia harus mencegah terjadinya pembunuhan terhadap seorang tamunya. Tiba-tiba dia mendapat pikiran bagus. Nona ini ilmu pedangnya luar biasa sekali, sebaiknya dicoba dengan ilmu pedang putrinya. Licu, halangi Nona ini mengacaukan tempat kita, katanya. Licu memang telah gatal tangannya. Sebagai seorang pendekar, tangannya gatal-gatal melihat ilmu pedang orang lain begitu bagusnya tanpa mengujinya. Secepat kilat ia lantas melompat maju dan menyambar sebatang pedang dari tangan seorang pelayan. Bayangan merah berkelebat ketika licu dengan pedang di tangan melompat ke arah gadis yang mengejar Yokmo tadi. Mereka kini berhadapan, seakan-akan saling mengukur kepandeian dan kecantikan masing-masing dengan sinar mati mereka yang bening. Memang keduanya sebaya, keduanya cantik jelita dan anehnya, keduanya berpakaian serba merah pula. Hanya bedanya, gadis pengejar Yokmo ini sepasang matanya indah menyinarkan cahaya yang diliputi kelembutan dan kedukaan, sebaliknya sinar mati licu penuh semangat dan keangkeran. Dalam hal kecantikan, keduanya memiliki sifat-sifat tersendiri, keduanya menarik dan jelita. Kau cantik, licu mengeluarkan pujian. Gadis itu menggerakkan pedangnya ke bawah dan mencoret-coret ke atas tanah. Tampak beberapa huruf indah di atas tanah itu. Ketika licu membacanya, ternyata huruf-huruf itu berbunyi, kau lebih cantik lagi. Cia licu terheran. Kenapa orang ini tidak bicara, sebaliknya menyatakan pendapatnya dengan bentuk tulisan. Betapapun juga, ia kagum melihat gerakan pedang gadis itu saat membuat coretan-coretan itu, karena semua itu dilakukan dengan gerakan ilmu pedang yang tinggi. Bigoat, sudah kau tangkap setan obat itu tiba-tiba terdengar suara parau bertanya dan tahu-tahu di situ sudah muncul seorang kakek kecil kurus berpakaian serba putih. Gadis itu yang bukan lain adalah gadis gagu kwee bigoat, menoleh kepada kakek ini lalu menggelengkan kepalanya sambil mengerling ke arah yokmo yang masih bersembunyi di belakang cia huigan. Ha ha ha, agaknya si raja pedang melindungi setan obat kata kakek itu yang ternyata adalah sengbun kwee. Hem, sengbun kwee kwee lun kiranya kau yang muncul ini. Pantas saja begitu kau muncul terjadi kekacauan di sini. Ketahuilah, tidak sekali-kali kami melindungi setan obat, hanya karena dia pada saat ini menjadi tamuku untuk menghadiri perebutan gelar raja pedang, maka terpaksa sebagai cuan rumah aku tidak mengijankan orang mengganggu tamuku. Sengbun kwee, apakah kedatanganmu hanyalah untuk mengejar yokmo? Kalau begitu halnya, harap kau turun gunung lagi dan menanti saja yokmo di bawah gunung. Apabila kau juga menghadiri perebutan gelar, kau pun menjadi tamuku dan silakan kau duduk. Ha ha ha, butekiamong, setelah menjadi raja pedang kau ternyata sombong sekali. Kau tak ada bedanya dengan orang-orang yang begitu menduduki tempat tinggi lalu lupa kepada asalnya, berubah menjadi manusia sombong yang menganggap diri sendiri paling pandai, paling besar dan paling berkuasa. Kedatanganku bersama muridku ini memang hendak menangkap yokmo dan sekalian hendak merebut gelar raja pedang. Bigoat, kau lanjutkan permainanmu, kau coba ilmu anak raja pedang itu. Bigoat menggerakkan pedangnya, demikian pula licu yang sudah bersiap sedia sejak tadi. Gerakan pedang licu amat indahnya seperti seorang bidadari kahyangan sedang menari. Sebaliknya, gerakan Bigoat cepat dan keras, mendasarkan gerakannya pada kekuatan dan kekerasan serta kecepatan. Segera dua orang gadis ini sudah saling serang. Terdengar bunyi teng-ting-teng-ting dan bunga api berhamburan. Diam-diam kedua orang gadis ini terkejut dan harus mengakui kelihayaan lawan masing-masing. Sementara itu, dengan penuh perhatian songbun KWI menonton putri atau muridnya memainkan ilmu pedang yang sin kiamsut untuk menghadapi ilmu pedang lawan yang benar-benar amat hebat dan indah itu. Sambil bertolak pinggang Chia Hui Gan menonton pula dengan kagum. Semenjak menjadi raja pedang, baru kali ini dia melihat ilmu pedang yang tak dikenalnya dan hebat pula. Bahkan banyak sekali tanda-tanda bahwa ilmu pedang gadis dagu itu memiliki sumber yang sama dengan ilmu pedangnya sendiri. Karena ini dia memandang penuh perhatian, penuh keheranan dan penuh penyelidikan. Hei, sembun KWI iblis tua bangka, kau mau burong sendiri gelar raja pedang? Begitu kumandang suara lenyap, muncul norangnya. Seorang nenek yang masih kelihatan cantik genit, seorang kakek bertangan baju panjang dan tertawa-tawa nakal, diikuti oleh seorang wanita cantik berpakaian indah pesolek dan seorang laki-laki muda bermuka pucat. Mereka ini adalah Hek Hawe Akwibo, Siawong KWI, Kim Tau Yanli dan Giam Kin. Melihat munculnya Hek Hwe Akwibo, cepat sekali Songbun Kwe memerintah putrinya, Bigoat, mundur kau Bigoat cepat menarik kembali pedangnya, melompat dan berdiri di sebelah kiri ayahnya Sementara itu Chia Hweigan sibuk menerima para tamu karena di belakang empat orang ini muncul pula tamu-tamu lain Makin tinggi matahari naik, makin banyak para tamu datang di tempat itu Partai-partai perselatan besar hadir pula, diwakili beberapa orang jagonya Ada pula yang membawa pengikut sampai puluhan orang anak murid yang diperlukan untuk memberi suara dan menambah semangat Tampak hadir wakil-wakil dari Partai Siaulim Pai, dari Godi Pai, Ktaisan Pai, dan partai lainnya Bahkan Ketua Hoa San Pai, Lian Bu Tojin dan Ketua Kunlun Pepeg dan Sian Su, berkenan hadir juga Dua orang kakek ini sekarang telah menjadi anggota-anggota pejuang yang gigih Akan tetapi sebagai tokoh-tokoh Kang Ong tentu saja mereka tidak mau melewatkan kesempatan ini Menyaksikan perebutan gelar Raja Pedang Yang ikut dengan Lian Bu Tojin hanyalah Tio Ki, Tio Buye, dan Kuilok Adapun Pepeg dan Sian Su diikuti oleh Bun Lim Kwee Semua pendatang ini terheran-heran melihat adanya Ligiyok di pihak cuan rumah Akan tetapi oleh karena di situ terdapat banyak tamu Pula karena kedatangan mereka hanya berhubungan dengan akan diadakannya perebutan gelar Maka mereka tak mendapat kesempatan membuka mulut Adapun Ligiyok tanpa ragu-ragu lagi menyambut semua orang penuh penghormatan di samping licu Yang kegirangan adalah Giam Kin Kali ini tidak saja dia dapat melihat gadis pujaannya, Tio Buye Tetapi juga mendapat kesempatan mengagumi si Tian banyaknya gadis-gadis cantik jelita Sehingga berkali-kali mulutnya berkemak kemik Dan matanya diobral ke sana kemari sehingga kadang-kadang dia ditempur oleh pandang matu Kim Tau Tian Li Sungguh banyak tamu di Taisan kali ini Muncul pula di situ bantok Sim Giam Kong Hawesyo Tibet hitam tinggi besar yang memegang tongkat Hawesyo besar dan berat Hawesyo ini biarpun datang dari Tibet Akan tetapi sudah amat terkenal di daratan Tiongkok Karena dia pun seorang tokoh yang anti-Mongol dan ilmu silatnya hebat Juga muridnya, Kuai Atong, amat terkenal Akan tetapi anehnya pada saat itu Kuai Atong tidak kelihatan hadir Selain kakek ini, hadir pula Tai Lek Sin Swi Lek Hos yang bersama muridnya, Tio Eng Begitu memasuki ruangan dan bertemu pandang dengan Bun Lim Kwi yang agaknya memang dicari-cari dengan sudut matanya Wajah gadis ini menjadi kemerahan, begitu pula wajah Lim Kwi Hadirnya Tai Lek Sin Swi Lek Hos yang memperlengkap para tokoh besar di situ karena sekarang hadirlah semua tokoh nomor 1 Dari barat, Sengbun Kwi Tokoh nomor 1 dari timur, Swi Lek Hos yang Tokoh nomor 1 dari utara, Siawong Kwi Dan tokoh nomor 1 dari selatan, Hek Hwi Aku Ibu Melihat setian banyaknya tokoh besar yang hadir, diam-diam Sia Hwi dan terkejut dan amat bangga Kali ini jauh lebih banyak jago-jago yang datang dari 4 penjuru untuk memperebutkan gelar Raja Pedang Untuk melawan mereka mengandalkan kepandayan, ia merasa amat berat karena maklum bahwa tingkat mereka itu tidak berada di sebelah bawah tingkatnya sendiri Akan tetapi kalau yang dimaksud ini pertandingan ilmu pedang, dia boleh merasa yakin akan menang Ilmu-ilmu pedang di dunia perselatan telah dikenalnya semua dan kiranya tidak akan ada yang dapat memenangkan ilmu pedangnya, Sian Lee Kiam Sud Hanya agak gelisah juga hatinya kalau dia teringat akan gerakan ilmu pedang yang dimainkan gadis gagu tadi Setelah rombongan tamu berhenti datang, Sia Hwi Gan berdiri dan mengucapkan pedato sambutan singkatlah mengaturkan selamat datang kepada semua tamu Kemudian dia menambahkan keterangan tentang pertandingan Sia Hwi Teh sudah terlalu tua untuk men gila memperebutkan gelar kosong Raja Pedang Oleh karena itu Sia Hwi Teh hendak memberi kesempatan kepada yang muda-muda dan yang masih haus akan gelar itu Sia Hwi Teh mengadakan tiga macam peraturan Para peserta harus mempeliatkan ilmu pedangnya lebih dahulu untuk dinilai, lalu Sia Hwi Teh mengajukan jago yang sekiranya akan mampu mengalahkannya Di pihak kami ada tiga tingkat, yaitu pertama tingkat rendah adalah murid-murid Sia Hwi Teh yang juga merangkap pelayan di Taisan, jumlahnya ada 12 orang Peserta yang tingkatnya Sia Hwi Teh anggap masih rendah, akan dilayani oleh 12 orang pelayan itu Kalau tidak menang, barulah dia akan berhadapan dengan murid Sia Hwi Teh yang termuda, yaitu Lijiok Setelah dapat memenangkan Lijiok, barulah akan berhadapan dengan anak Sia Hwi Teh sendiri Chia Liju Sayang bahwa murid kepala Sia Hwi Teh tidak hadir di sini karena sedang bertugas Jika ada peserta muda yang dapat mengalahkan Lijiok, kemudian mengalahkan murid kepala Sia Hwi Teh apabila dia datang, maka dia berhak menerima gelar Raja Pedang dari kami Para Ciampu boleh maju pula, dan tentu saja lawannya adalah Sia Hwi Teh sendiri Ucapan ini jujur, singkat dan juga penuh tantangan sehingga membuat cerih hati beberapa orang yang hadir Akan tetapi mereka yang merasa dirinya berkepandayan, menjadi amat penasaran juga Cia Hwi Gan tak peduli atas reaksi para tamunya, malah menggunakan kesempatan itu untuk menyatakan maksud sesungguhnya pertemuan itu Cui sekalian yang mulia Memperebutkan lar merupakan perbuatan bodoh dan gelar adalah kosong melompong, tidak berjiwa Apa artinya sampai berpuluh tahun kita semua ini mempelajari kepandayan? Apakah hanya berebutan gelar kosong belaka? Apa artinya kalau kepandayan kita tidak dipergunakan untuk membuat jasa terhadap tanah air? Cui sekalian, sekarang tanah air sedang terancam bahaya, perjuangan suci sedang bergolak Kalau kita tidak mempergunakan kepandayan untuk mengabdi pada nusa dan bangsa, alangkah kecewanya Cia Hwi Gan Urusan perebutan gelar jangan kau campur adukan dengan segala urusan pemberontakan Hek HW Aku Ibuar mencela dengan suaranya yang nyaring dan galak Cia Hwi Gan tersenyum Mengapa tidak? Selama kita masih menginjak tanah air, masih menghirup hawa udara tanah air, kita harus memperjuangkan kesuciannya Begitu baru bisa disebut sebagai orang gagah Apa-apaan semua pidato kosong ini? Aku ingin melihat sampai di mana kehebatan Sian Li Kiam Sud dari Raja Pedang Orang yang berkata ini adalah seorang laki-laki berusia 40 tahunan yang bertubuh tinggi kurus Di tangan kanannya sudah memegang pedang yang tajam berkilau Dia ini adalah BHL Yong, seorang jago pedang anak murid Butong Pai yang beratak kasar dan mau menang sendiri Raja Pedang, kau boleh menilai permainan pedang Butong Pai ini Pedangnya diputar cepat sampai mengeluarkan suara mengiung-iung Melihat beberapa jurus saja, Cia Hwi Gan tersenyum lalu memberi tanda kepada 12 orang pelayannya Kalian layani BHL Tai Hiap ini Bagaikan barisan yang diatur, dengan gerak lincah seperti kupu-kupu melayang-layang Sehingga para pelayan yang beraneka warna pakaiannya ini kelihatan seperti penari-penari indah Sebentar saja orang si BHL telah dikurung di tengah-tengah Silakan, BHL Tai Hiap, seorang pelayan yang paling cantik berkata BHL Yong Tertegun, agak malu juga dikurung oleh gadis-gadis cantik itu yang ketika dekat sudah menyiarkan ganda harum Namun karena dia hendak memperlihatkan kepandayan dan kalau mungkin merebut gelar Raja Pedang Dia sudah memutar pedangnya dan berkata, hati-hati kalian Ilmu pedang Butong Pai memang boleh dibilang tinggi juga tingkatnya Dan ternyata ilmu pedang orang si BHL ini tidak rendah Akan tetapi, dia sekarang dikurung oleh Sian Li Kiam Tin Barisan pedang didadari, 12 orang pelayan itu bergerak berbareng dan berlari-lari mengitari dirinya Pedang di tangan 12 orang pelayan itu silih berganti menyerangnya Kalau menangkis juga sekaligus ada 4 pedang menangkisnya Maka biarpun BHL Yong lebih kuat tenaganya dan lebih gesit gerakannya Sebentar saja dia sudah menjadi pening Lewat 30 jurus, permainannya kacau dan beberapa guratan pedang di lengannya membuat dia terpaksa melepaskan pedangnya Dia melompat keluar dari kalangan dan kembali ke rombongan Butong Pai sambil berseru, liai sekali Aku terima kalah Para tamu tertawa, akan tetapi ada pula yang memuji sifat orang si BHL ini yang biarpun kasar namun jujur dan tidak malu-malu mengakui kekalahannya Setelah orang si BHL ini, maju lagi beberapa orang Ada yang dilayani oleh 12 orang pelayan Ada pula yang dilayani oleh Li Giok Tapi kesemuanya dikalahkan dengan mudah Kim Tau Tian Li berbisik-bisik kepada Giam Kin Pemuda muka pucat ini tertawa lalu meloncat maju menghadapi Li Giok yang baru saja mengalahkan seorang jago dari Tai San Pai dengan susah payah Sambil menyeringai dan cengar-cengir Giam Kin kemudian berkata Nyonya Liong, eh haha, Jing Hyong, eh haha, salah lagi, Nona Li Giok Kiranya kau adalah murid dari Raja Pedang Pantas saja kau berani banyak lagak di kota Raja Hem, kebetulan sekali kita bertemu di sini Biarlah aku mencoba kepandayanmu Sambil berkata demikian Dia mencabut keluar sebatang pedang di tangan kanan dan sebatang suling di tangan kiri Angin bertiup dan Chia Hui Gan sudah berdiri di depan pemuda itu dengan sikap kering Giam Kin, aku tahu kau murid Sia Wang Kwei Akan tetapi kalau kedatanganmu hanya untuk mengacau, aku orang seciata akan takut untuk mengusirmu Hanya yang ingin berlomba ilmu pedang boleh bertempur Hi, 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 aku pun ingin jadi Raja Pedang Tetapi pertandingan ini hanya terbatas dalam ilmu pedang, sedangkan kau bersenjata suling beracun Eh, haha, suling ini hanya pelengkap saja Hahaha, Raja Pedang Kalau kau takut terhadap suling muridku, jangan berani pakai gelar Raja Pedang segala Kalau murid Muli Gio itu takut menghadapi muridku, suruh dia bersembunyi di dapur Hahaha, Sia Wang Kwei yang nakal wataknya itu mengejek, membuat banyak orang tertawa Sia Hui Gan berpaling kepada Li Gio dan melihat sinar matemuridnya penuh cahaya kemarahan Li Gio, ilmu pedangnya sih tidak seberapa, tapi kau hati-hati lah terhadap sulingnya Teocu tak akan mengecewakan suhu, jawab Li Gio sambil memutar pedangnya Giam Kin tertawa lagi dan segera kedua orang ini bertempur dengan seru Akan tetapi segera ternyata bahwa Li Gio bukanlah lawan Giam Kin Sebentar saja ia sudah hamat terbesak Baiknya Giam Kin adalah seorang pemuda macu keranjang Melihat kecantikan Li Gio, tentu saja hatinya tidak tega untuk melukai nona ini Andai kata Li Gio bukan seorang wanita, tentu dalam belasan jurus saja Giam Kin sudah menjatuhkan tangan keji Sekarang Giam Kin hanya cengar-cengir sambil menggoda, mengeluarkan kata-kata yang kotor tidak sopan Ehem, begini saja kepandaian Jing Hyong Kalau kau benar-benar seorang nyonya liong yang tua dan buruk, tentu pedangku sudah akan menebas lehermu Tapi kau, hem, sayang kalau terluka lecet kulitmu Kalau aku menjadi raja pedang, kau akan ku jadikan selir raja pedang, maukah? Hehehe, si keparat bermulut kotor tiba-tiba saja dari pihak Hoa San Pai melompat keluar seorang pemuda yang bukan lain adalah Tio Ki Adanya Pemuda yang patah hati karena cinta kasihnya tidak terbalas oleh Kua Hong ini Sejak melihat kemunculan Li Gio di Hoa San dahulu, sudah sangat tertarik oleh gadis ini Menyaksikan kegagahan Li Gio, apalagi sesudah mendengar bahwa Li Gio adalah Jing Hyong Sekaligus timbul kagum dan sukanya Malah kenyataan bahwa Li Gio dengan berterang mengaku cinta kepada Kue E Sin, tidak mengurangi rasa sukanya Sekarang melihat gadis ini dipermainkan Giam Kin, hatinya menjadi panas dan tak dapat menahan kesabarannya pula Dengan pedang di tangan dan menyerbu dan langsung menyerang Giam Kin dengan serangan maut Pada saat itu, Giam Kin sedang mendesak Li Gio dan telah mengirim tusukan yang ditujukan untuk merobek pakaian sebelah atas gadis itu Li Gio sudah terkejut sekali dan maklum bahwa dia akan menderita malu yang bukan main besarnya Dia andai kata serangan ini berhasil dan bajunya akan terobek ujung pedang Maka ia merasa berterima kasih ketika tiba-tiba Tio Kim melompat dan menyerang Giam Kin sehingga pemuda muka pucat ini terpaksa menarik kembali serangannya dan dengan marah menghajar Tio Kim dengan sebuah tendangan kilat Kepandayan Tio Kim masih kalah jauh oleh Giam Kin, akibatnya tendangan itu langsung merobohkannya Akan tetapi dengan dekat Tio Kim bangkit kembali, kemudian dengan kaki terpincang-pincang dia menerjang lagi, tidak memberi kesempatan kepada Giam Kin untuk mendesak Li Gio Tio Kim, kau mundur dari tempat duduknya Lian Buto Jin menegur muridnya Licu, kau hadapi manusia sombong itu Cia Hui Gan memerintah putrinya Orang si Giam Biarpun kau sudah mengalahkan Nci Li Gio, jangan kira kau boleh bersombong dan sudah menjadi raja pedang Lihat pedangku Cia Licu menggerakkan sebatang pedang yang ia pinjam dari pelayannya Gerakannya cepat sehingga sinar pedangnya menyilaukan mata Giam Kin cepat melompat mundur dan memutar senjatanya pula Hatinya berdebar-debar tidak karuan menyaksikan kecantikan yang luar biasa dari lawan barunya Sementara itu, Tio Ki dan Li Gio mundur keluar dari kalangan pertempuran Tiong Hiong, terima kasih atas pertolonganmu, kata Li Gio sambil menjura Ahaha, tidak apa, Nona Untuk membantumu yang gagah dan mulia, biar berkorban nyawa, aku Tio Ki akan rela Ucapan yang sifatnya terang-terangan menyatakan cinta ini membuat Li Gio menjadi merah wajahnya Dia cepat-cepat mundur ke dekat suhunya, dan Tio Ki juga mundur ke rombongannya sendiri Pertempuran kali ini hebat sekali Meski Giam Kin adalah murid utama dari Siau Wang Kwei dan kepandainya pun tinggi Namun menghadapi ilmu pedang Sian Li Kiam Sud dari Li Chu, di Arepat bukan main Sudah kalah murni ilmu pedangnya, ditambah lagi kecantikan lawan membuat dia kacau pikirannya Dalam jurus kelima puluh, sulingnya kena di babat putus dan lengan kanannya tergores pedang Tanpa malu-malu lagi Giam Kin melompat mundur dan lari mendekati gurunya Sorak-sorai menyambut kemenangan Nona rumah ini Siau Wang Kwei menjadi pucat mukanya Dia telah berdiri hendak maju sendiri menghadapi Chia Hui Gan untuk menebus kekalahan muridnya Akan tetapi pada waktu itu berkelebat sesosok bayangan merah dan digoat Si gadis gagu, sudah berdiri di hadapan Li Chu dengan pedang di tangan Semua penonton tertegun menyaksikan dua orang Nona yang sama-sama berpakaian merah dan keduanya cantik jelita ini Bagus, sekarang baru ramai Toat Beng Yokmu bertepuk-tepuk dan bersorak gembira sambil melangkah maju Untuk mencari tempat duduk lebih dekat supaya enak menonton La sudah seringkali menghadapi ilmu pedang Bigoat dan merasa ngeri karena kehebatan yang Sin Kiam Sud Dan sekarang melihat Bigoat hendak bertanding melawan Chia Lichu Dia merasa gembira sekali Chia Lichu tersenyum dan bukan main manis wajahnya ketika ia tersenyum Eh, adik gagu, apakah kau juga hendak merebut gelar Raja Pedang? Bigoat yang mengerti kata-kata orang, menggelengkan kepalanya, hanya menudingkan pedangnya ke arah Toat Beng Yokmu yang seketika menjadi pucat Kembali Chia Lichu tersenyum Ahaha, jadi kau penasaran karena Yokmu itu? Dengarlah, adik yang manis Apabila sudah selesai pertemuan ini, kau boleh saja mengejar dia dan boleh kau bacok putus lehernya Mana sudi aku ikut campur Tapi sekarang karena dia seorang tamu, kau tidak boleh mengganggunya Di dalam hatinya Lichu amat suka dan kasihan kepada Bigoat Maka bicaranya manis Bigoat, lekas serang, jangan bikin malu orang tua, terdengar Songbun KWI berkata Kagetlah banyak orang mendengar ini Baru mereka tahu bahwa gadis cantik yang gagu ini kalau bukan anak tentulah murid Songbun KWI Gembira hati mereka karena sebagai murid Songbun KWI yang sudah mereka ketahui kesaktiannya Gadis gagu itu tentu lihai sekali dan pertandingan ini tentu akan hebat Tetapi siapa sangka, begitu Bigoat menggerakkan pedangnya menyerang dan ditangkis Lichu Terdengar suara nyaring dan pedang Lichu patah menjadi dua Banyak orang menahan nafas karena kalau dalam pertandingan ilmu pedang sampai ada pedang yang terpatahkan Maka orang itu boleh dianggap kalah Wajah Lichu agak pucat dan terdengar jerit tertahan dari para pelayannya Akan tetapi Bigoat sama sekali tidak menyerang lagi Gadis gagu ini dengan wajah tenang memberi isyarat dengan tangannya agar supaya Lichu mempergunakan pedang baru Merah wajah Lichu karena malu, akan tetapi diam-diam ia memuji kehalusan budi lawannya Sekarang dia maklum bahwa lawannya menggunakan pedang pusaka yang ampuh dan kuat, maka tanpa ragu-ragu lagi dia menggerakkan tangan kanannya Sinar menyilaukan berkelebat pada waktu pedang Lichu kiam yang pendek tercabut dari sarungnya Yang panjang masih tinggal di dalam sarung Semua orang kaget dan kagum sekali, terdengar golongan tua berbisik Inikah Lichu siang kiam? Bigoat, hati-hati lah dan jangan sampai beradu pedang songbun KWI berseru kepada anaknya Akan tetapi mana Bigoat mau percaya bahwa pedangnya akan kalah oleh pedang lawan? Dia sudah menyerang lagi dan dua orang gadis berbaju merah ini sebentar saja sudah bertanding hebat Makin lama gerakan mereka semakin cepat sampai tubuh mereka lenyap tergulung dua sinar pedang Yang nampak hanya dua bayangan merah terbungkus oleh dua gulungan sinar pedang yang keemasan dan keperakan Segulung putih berkilau, yang lain kuning emas Semua tamu menahan nafas, kagum sekali menyaksikan dua ilmu pedang yang hebat ini Juga Chia Hui Gan menahan nafas Makin lama dia makin terheran, kemudian berseru Sembun KWI, apakah ini yang sin kiam sut yang berhasil kau dapatkan itu? Sembun KWI merah mukanya, lalu dia menjawab Yang sin kiam sut apa? Masih belum dapat menangkan Sian Li kiam sut punyamu Terang, terang Pertempuran terhenti, Bigoat meloncat mundur dengan muka pucat Pedangnya sudah patah Licu menahan pedangnya, nampak bangga lalu berkata Adik gagu, kau ambillah lain pedang Sembun KWI merah sekali kepada Bigoat Tangannya bergerak dan tahu-tahu dia telah mengambil pedang dari pinggang seorang tamu tanpa si tamu mengetahuinya Pedang ini sudah melayang ke arah Bigoat disertai seruannya Pakailah ini Semua orang kaget Pedang telanjang itu meluncur seperti anak panah dan seakan-akan hendak menembus dada gadis gagu berpakaian merah itu Akan tetapi dengan mudah Bigoat menekuk lututnya dan menyambar pedang dari bawah dengan kedua tangan Kembali mereka bertempur, tapi hanya dalam tiga jurus pedang ini pun patah menjadi tiga potong Kembali Songbun KWI mencopet pedang yang dilemparkan kepada Bigoat Patah lagi Berkali-kali Bigoat berganti pedang dengan paksaan ayahnya Tapi mana ada pedang yang dapat menahan pedang Leong Chukiam? Pertandingan itu tidak menarik lagi Lebih berupa demonstrasi ketajaman pedang Leong Chukiam Bigoat belum kalah Songbun KWI membentak pada saat terdengar suara para tamu Supaya pertandingan itu disudahi saja dan gadis gagu dinyatakan kalah Pedangnya patah bukan karena dalam ilmu pedang, melainkan karena pedangnya kalah baik Kalau dia sudah roboh mandi darah, barulah boleh disebut kalah Bigoat Serang lagi, biar dengan gagang pedang atau kepala Bigoat memang sudah merasa malu sekali karena berkali-kali pedangnya dipatahkan Sekarang mendengar suara ayahnya, ia pun menjadi nekat dan menubruk maju dengan pedang sepotong Le Chuk kaget sekali, tidak mengira bahwa gadis gagu yang gagah ini akan berlaku nekat Kepandainya memang tidak terlalu jauh selisihnya Maka menghadapi serangan nekat ini ia tentu akan celaka kalau tidak mendahului Leong Chuk yang di tangannya bergerak naik turun dan ia sudah mematahkan lagi pedang Bigoat yang tinggal sepotong lalu ditambah dengan serangan balasan Bagai anak panah Leong Chuk yang meluncur dras ke arah tenggorokan Bigoat Baiknya sebelumnya telah timbul perasaan suka dan kasihan dalam hati licu Maka gadis ini pun memaksa diri menurunkan tusukannya mengarah pundak Para tamu menahan apas, bahkan Song Bun KWI sendiri mengepal tinjunya melihat puterinya terancam bahaya Plak! Pedang di tangan licu tergetar dan gadis ini sendiri terhuyung mundur dua langkah dengan wajah pucat Pedangnya tadi telah kena dihantam oleh sebuah benda hitam kecil yang membuat tangannya gemetar dan pedangnya hampir terlepas dari pegangan Song Bun KWI, jangan main gila Chia Hui Gan membentak marah Mengira bahwa tentu Song Bun KWI yang menolong gadis gagu dan mengirim serangan gelap kepada licu Chia Hui Gan, jangan sembelarangan menuduh Song Bun KWI balas membentak marah Dua orang tua itu sudah berdiri dan saling pandang dengan match menantang dan saling mengancam Keadaan menjadi tegang Akan tetapi tiba-tiba banyak orang berseru kaget dan heran Semua perhatian sekarang ditujukan kepada bayangan seorang laki-laki yang baru saja naik ke tempat itu dengan langkah limbung Laki-laki ini masih seorang pemuda, namun keadaannya mengerikan sekali Rambutnya awut-awutan, mukanya berwarna hijau bagaikan orang terserang racun hebat, matanya merah, mukanya luka-luka berdarah, pakaiannya kusut tidak karuhan Selagi semua orang terheran-heran, mereka dibikin lebih heran dan kaget ketika melihat Bigot mengeluarkan suara uh-uh Kemudian gadis gagu yang cantik jelita ini berlari menyambut orang itu, terus dipeluknya sambil menangis Seng Bun KWI dan Hek KWI Akui Bo segera mengenal orang ini, bahkan yang lain-lain pun akhirnya mengenalnya pula Orang itu bukan lain adalah Beng San Memang dia Beng San pemuda ini hampir menjadi gila semenjak terjadi peristiwa antara dia dan KWI Hang di dalam benteng tentara kerajaan Sekarang, bertemu dengan Bigot yang amat mencintanya sehingga tanpa ragu-ragu menunjukkan cinta kasihnya di tempat ramai seperti itu Hatinya semakin perih seperti ditusuk-tusuk, merasa berdosa Dengan halus dia membelai rambut gadis gagu itu, lalu berkata perlahan dan mendorong Bigot ke samping Bigot, kau mengasolah Kemudian dengan sekali melompat dia telah berdiri menghadapi Li Chu yang memandang dengan wajah pucat Kau, kau pencuri pedang Kembalikan Liong Chu siang kiam kepada ku kata Beng San Matanya yang merah memandang tajam seakan-akan hendak menusuk dada gadis cantik itu dengan pandang matanya Li Chu yang tadinya merasa ngeri, sekarang berbalik marah ketika mendengar dia dimaki pencuri Dia tidak mengenal lagi pemuda yang hanya satu kali ia lihat daulu di puncak Hoa San Pai sebagai seorang sastrawan lemah yang berani mati mencampuri urusan Hoa San Pai dengan Kun Lun Pai Keparat, kau barang kali sudah gila Pergi Li Chu mengancam dengan pedangnya Namun sekali melangkah maju Beng San mengulur tangan hendak merampas pedang itu Hampir saja pedangnya kena dirampas kalau Li Chu tidak segera cepat menarik kembali pedangnya Ia kaget Gerakan orang ini cepat dan tidak terduga sekali Teringat ia akan sambitan gelap tadi Kau kah penjahat yang menyambit pedangku tadi? Beng San mengangguk Tidak boleh kau melukai bigoat Dan pedang-pedang itu, dia milikku, kembalikan sekarang juga Aku segan mempergunakan kekerasan terhadapmu Ucapan ini keras sehingga terdengar semua orang Orang yang belum mengenalnya tertawa geli Menyangka bahwa dia betul-betul seorang gila Akan tetapi Beng San tidak peduli dan melangkah lagi Kini Li Chu tidak keragu-ragu Tentu orang ini berilmu tinggi, maka tidak memalukan kalau ku serang dia Banggat, kau mencari mati sendiri Lihat pedang-pedangnya langsung menusuk seperti kilat menyambar Bigoat kebingungan dan memandang pucat Akan tetapi sedikit mengiringkan tubuhnya saja Beng San berhasil mengelak Li Chu penasaran dan mengirim serangan berantai Namun, tujuh kali sambaran pedangnya Selalu mengenai tempat kosong Seakan-akan pemuda ini sudah tahu kemana pedang hendak menyerang Ia makin penasaran dan hendak menyerang mati-matian akan tetapi tiba-tiba Tia Hui Gan melompat datang Saudara muda, kau siapakah dan apa sebabnya kau mendakwa anakku mencuri pedang Liyong Chu siang kiam darimu tanyanya Beng San mengangkat muka memandang Tia Hui Gan adalah seorang pendekar besar Akan tetapi dia bergidik ketika melihat muka yang bersinar kehijauan ini Diam-diam dia kaget Karena orang yang bermuka seperti ini Hanyalah orang keracunan atau orang yang memiliki iwakang yang sudah mencapai dasar tenaga im Melihat seorang tua gagah Beng San segera memberi hormat Agaknya aku berhadapan dengan Raja Pedang Tia Hui Gan Ketahuilah, anakmu ini telah menyamar sebagai aku Dan menipu mendiang guruku sehingga Liyong Chu siang kiam diberikan kepadanya Sebelum mati guruku berpesan kepadaku supaya aku mencari pencuri pedang itu Apabila sudah bertemu, kalau laki-laki harusku bunuh dan kalau, hem, Beng San dalam gugupnya tak dapat berbicara lagi Dia merasa diri bodoh sekali dan menyesal setengah mati mengapa dia menceritakan hal ini Dan kalau perempuan bagaimana Tia Hui Gan mendesak, mata pendekar pedang bersinar-sinar Sekarang baru tampak olehnya wajah Beng San yang asli Wajah seorang pemuda yang tampan dan jujur, membayangkan kehalusan budi Seketika sinar kehijauan yang meliputi wajahnya lenyap berubah putih segar seperti biasa Kemudian berubah merah sekali sampai hitam Kembali Tia Hui Gan kaget setengah mati Inilah wajah seorang yang memiliki iwakang yang sudah mencapai dasar tenaga yang Kalau wanita, kata Beng San menurut mendiang suhu harus menjadi, eh, haha, menjadi istriku Hahaha, lucu betul si maling lotong soli, kata Tia Hui Gan Beng San merasa lengannya dipegang orang erat sekalilah menoleh Dan ternyata yang memegang lengannya adalah bigoat yang memandang dengan air mati berlinang Ia menepuk-nekpuk tangan bigoat, lalu berkata cepat-cepat Tia Ung Hiong, meski mendiang suhu memesan demikian Aku, aku tak akan mengambil istri puterimu, eh, haha, tidak siapapun juga Eh, aku hanya ingin mengambil kembali liong cu siang kiam Laman oleh lagi lalu mendorong pergi bigoat Gadis ini tersenyum dan segera mengundurkan diri Pertunjukan romantis ini ditonton oleh semua orang dan di sana sini orang tertawa Ada juga yang terharu Jelas sekali terlihat bahwa antara pemuda yang mukanya berubah-ubah seperti bungo dan gadis yang gagu Terdapat jalingan kasih sayang yang amat besar Sekarang Tia Hui Gan menoleh kepada putrinya, suaranya kering ketika bertanya Licu, kau bilang berhasil merampas kembali liong cu siang kiam Bagaimana sekarang pemuda ini menuduhmu menipu? Licu melangkah maju dan membentak bengsan Orang gila, kau berani menuduhku Siapa namamu? Aku, namaku bengsan Pemuda ini gugup juga menghadap penona cantik jelita seperti bidadari yang marah itu Seketika wajah licu berubah merah ayah, aku, aku bertemu lotong sawali Dia, dia mengira aku, aku muridnya yang bernama bengsan Karena pada waktu itu aku berpakaian sebagai pria dan dia, dia buta, dia lihai dan aku, aku khawatir tidak akan berhasil merampas Maka aku membiarkan saja dia menyangka bahwa aku muridnya, dan dia memberikan pedang kepada aku Hem, kau memalukan bentak cia huigan, kemudian jago pedang ini berpaling kepada bengsan-bengsan, kau dengar sendiri Anakku sudah mengaku, memang licik perbuatannya Akan tetapi kau hanya tahu satu tetapi tidak tahu dua Pedang liong cu siang kiam sebetulnya adalah haku, karena pedang itu dahulu ratusan tahun yang lalu adalah milik sucou kami, Ang Inyo cu Setelah terjatuh dalam tangan kaisar, lalu dicuri oleh lotong sawali Kalau sekarang kami kembali merampas dari dia, bukankah itu sudah sewajarnya? Tidak bisa Suhu mengambilnya dengan kepandayan, puterimu mengambilnya dengan tipu daya Dan aku sudah bersumpah di depan suhu Hem, kau boleh sekarang merampasnya kembali kalau kau ada kepandayan tantang licu Baik, kau jagalah Bengsan menubruk maju, sekaligus kedua tangannya bergerak, yang kiri menotok leher yang kanan merampas pedang Cia huigan melompat mundur membiarkan anaknya menghadapi bengsan Gadis itu marah sekali dan memutar pedang membabat tangan bengsan akan Tetapi gerakan bengsan ini hanya gerak tipu belaka, tahu-tahu pemuda ini sudah menyelingap ke belakang tubuh licu Sekali dia menggerakkan tangan, pedang liongcu siang kiam yang panjang dan yang tadinya tergantung di punggung gadis itu sudah kena dia rampas Pucat wajah licu Keparat, hari ini juga aku cia licu hendak bertanding mati-matian denganmu Pedang pendeknya diputar cepat, merupakan segulungan sinar keemasan menerjang diri bengsan Dan bengsan juga menggerakkan pedangnya dan dua pedang bertemu sehingga mengeluarkan bunga api menyilaukan mata Di saat berikutnya dua orang muda ini sudah bertanding seru Terima kasih telah menonton!